Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika pada pertemuan ini kita akan belajar mengoperasikan aplikasi Microsoft Word yang pertama adalah memulai dokumen baru langkah pertama klik menu tab file kemudian new kemudian klik blank dokumen kita juga dapat memilih tipe dokumen dari daftar template yang tersedia kemudian tekan klik kemudian tekan click kita coba di word file new kemudian dengan dokumen atau template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word misalkan kita pilih ini dari template kemudian kita tekan create ini proses downloading template nah seperti itu kemudian bekerja dengan teks teknik dasar untuk menulis dan menghapus teks ya mulai menuliskan teks kemudian memulai paragraf baru tekan enter untuk menambahkan spasi tambahan antar paragraf tekan enter dua kali kemudian untuk memindahkan kursor dalam sebuah dokumen klik di mana ingin menyesuaikan atau menggunakan keyboard dengan menekan tombol anak panah untuk menggerakkannya untuk mengedit teks klik di dalam area kata yang ingin diubah buat menggerakkan kursor ke area yang baru kemudian dapat menekan delete untuk menghapus karakter dan menekan space untuk menghapus sebuah karakter di sebelah kiri kursor misalkan ini ya kita ketik informatik kita ketik ya kita kecilkan nah seperti itu nah kita klik misalkan kita ingin menghapus kita hapus dengan backspace untuk ganti baris baru kita klik enter nah kita coba mengetikkan beberapa kalimat ya kin politika merupakan sin berbasis komputasi untuk ganti baris kita klik enter nah seperti itu disiplin ilmi cekup cekup berapa macam kita bisa menghapusnya dengan menekan space atau kalau dari awal kita tekan delete nah delete ini menghapus dari sebelah kiri kalau space dari sebelah kanan untuk menghapusnya dengan menekan kita ctrl A kita block dulu kemudian delete kemudian memilih teks ya teknik memilih teks dengan mendragmose klik dan drag mencakup sebuah karakter kata atau waragraf untuk memilih sebuah kata kita bisa menemukan double klik double untuk memilih sebuah paragraf kita klik triple seperti contoh berikut ini nah ini untuk memilih kata kita klik dulu ya kemudian kita drag untuk memindahkan misalkan dipindah seperti itu untuk memilih kata kita double klik untuk memilih paragraf kita tiga kali triple nah seperti itu nah seperti itu langsung memilih sebuah teks dalam dokumen ya seperti tadi kemudian menyalin dan memindah teks ya memindah teks kita perintah cut untuk menyalin teks kita pilih copy untuk meletakkan teks kita tombol paste ya misalkan ini kita block dulu paragraf ini dan kita copy ya atau dengan menekan keyboard ctrl c copy kita taruh disini kita paste ctrl v atau ctrl v nah seperti itu atau bisa juga kita cut untuk memindahkan kita block kemudian kita cut kemudian kita paste baik demikian penjelasan material ini kurang lebihnya saya memaaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati